Yang merasa Indonesia tengah mengalami tren peningkatan kasus COVID-19, Presiden Jokowi mengimbau kembali dilakukan work from home dan berbagai kalangan meminta kebijakan PTM dikaji ulang. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono, selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mas Wilson. Pak Miko, saat ini pemerintah hanya berupa imbauan, padahal kasus terakhir kemarin positif ada 7.000 yang baru. Haruskah ini dijadikan aturan, Pak? Tidak lagi imbauan? Ya, jadi menurut saya yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi PPKM berlevel. Levelnya harus disesuaikan dengan pembatasan sosialnya, karena kita berhadapan dengan varian baru yang lebih cepat menularnya, walaupun tidak serius dampaknya ya. Tapi kalau dia mengenai kelompok-kelompok tertentu seperti anak berusia 6 tahun ke bawah, kemudian lansia, kemudian orang yang punya comorbid dan orang yang belum dipaksin, itu juga tetap akan berat. Oleh karena itu, dengan kecepatan penularan Omicron, PPKM driver perlu dibahas, dan sementara PTM 100% harus dikaji ulang begitu. Menurut saya, karena peningkatannya sudah luar biasa. Peningkatan itu tadinya Rp2.000 menjadi Rp5.000, sekarang menjadi Rp7.000. Dan menurut saya ini sudah terjadi peningkatan luar biasa. Jangan sampai peningkatan ini melebihi dari jumlah kasus golombang ke pertama, ya Rp18.000, dan apalagi melebihi jumlah kasus golombang ke kedua, Rp54.000 hariannya. Jadi menurut saya, harus di-stop sekarang. Baik, berarti kembali lagi seperti dahulu, mending online gitu ya Pak ya, daripada kita 5 hari sempat offline, lalu ternyata ada yang positif langsung ditutup gitu, karena jadi mondar-mandir gitu aturan untuk sekolah masing-masing gitu ya Pak? Ya, sebenarnya PPKM driver adalah PPKM di mana kalau diperlukan perbatasan sosial, kalau dia naik peringkatnya dari lewat 1 ke 2, ke 3, ke 4, dia pasti melakukan pembatasan sosial. Namun pembatasan sosialnya itu perlu dilakukan evaluasi. Sekarang harusnya pembatasan sosialnya lebih, karena pendularannya itu bahkan 5 kali lipat dari data. Menurut saya ini terlihat dari pertambahan kasusnya sekarang, dari Rp2.000 ke Rp5.000 ke Rp7.000, menurut saya luar biasa. Kemudian jangan biarkan dia melebihi gelombang kedua, Rp54.000, dan kalau Rp54.000 jumlah yang akan sedang dan berat juga akan tinggi. Walaupun kemudian rumah sakit kita mungkin tidak akan penuh, walaupun kita tidak perebutkan oksigen, tapi ada pasti jumlah pasien yang akan sedang dan berat, dan ada kemungkinan jumlah yang akan mati begitu, Mas. Baik, Pak masih berbicara mengenai PTM. Sebenarnya apakah memang siswa-siswa yang positif ini tidak cukup untuk menggerakkan pemerintah daerah untuk ya sudah kita kembali saja untuk sekolah online seperti itu, Pak? Harus menunggu berapa siswa lagi yang positif, sampai akhirnya sekolah dikembalikan seperti dulu untuk online, mengingat saat ini kasus terus meningkat, Pak Miko? Ya, ini kesimpang siurannya adalah dari SKB empat menteri. Jadi, SKB empat menteri itu mengharapkan kalau dia di level 1 bisa 100% PTM, kemudian di level 2 mungkin bisa 100%, mungkin enggak, mungkin daerah membatasinya, tapi menurut saya itu harus dievaluasi. SKB-nya juga termasuk bahan yang harus dievaluasi. Kalau SKB itu berlaku, kemudian daerah masing-masing bertentangan dengan SKB-nya, bertentangan dengan PPKM-nya, itu tidak baik, Pak. Jadi, seharusnya menurut saya semuanya dievaluasi sekarang, dan jangan menunggu-nunggu lagi, Pak. Baik, jangan menunggu-nunggu lagi. Sekarang adalah saat yang tempat untuk melakukan evaluasi di waktu sampai kembali. Baik, harus semuanya dievaluasi, baik dari SKB yang didalamnya menerapkan aturan mengenai PTM dan juga PPKM level gitu. Nah, tapi kan kemarin beberapa waktu lalu, Luhut Binser Panjaitan sempat bilang bahwa Februari akan jadi puncak gelombang ketiga. Apakah Pak Miko melihat saat ini sudah mulai ke sana arahnya, Pak, atau bisa dicegah satu minggu sebelum bulan Februari ini? Ya, jadi menurut saya kenaikan atau terjadinya gelombang ketiga. Di Indonesia tidak bisa dicegah. Yang bisa dicegah adalah banyaknya kasus yang terjadi pada gelombang ketiga. Jadi, banyaknya itu bisa kita turunkan dengan cara melakukan pembatasan sosial yang luar biasa. Kalau pembatasan sosialnya sama dengan PPKM level, itu tidak luar biasa. Itu biasa-biasa saja. Kita berhadapan dengan omikron yang kemudian kecepatan kendolanya lebih besar dari delta. Kemudian, menurut saya, kesiapan kita adalah mendeteksi virus omikron ini. PCR itu harus disiapkan di seluruh provinsi. Kemudian, semua kabupaten sehingga bisa memeriksa PCR omikron khusus. Kemudian, kemampuan surveilannya harus ditingkatkan. Sehingga kita bisa melakukan pembatasan sosial yang benar. Dan kemudian, PPKM levelnya juga harus dievaluasi. Sehingga pembebasan sosialnya jauh lebih berat atau lebih ketat dibanding PPKM level yang sekarang ini dilakukan, Mas. Baik. Kita nantikan bersama seperti apa evaluasi dari SKB 4 Menteri yang didalamnya melibatkan mengenai aturan PPKM level masing-masing wilayah dan juga pertemuan tetap muka untuk di sekolah. Terima kasih Pak Triunis Miko telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga aturan ini juga bisa selalu berubah untuk kedepannya membuat angka COVID-19 semakin menurun.